It's Moji Hai MojiBuddy, selamat datang di MojiSport Petrus Efra baru-baru ini mengajukan permintaan kepada manajer Manchester United Eric Ten Hag untuk menempatkan Marcus Rashford dan Anthony Marshall di bangku jadangan Permintaan tersebut muncul usai melihat performa tim tampak lebih baik ketika keduanya tidak bermain Sama saya Dwarf Vidyadi dan inilah MojiSport selengkapnya Kita awal MojiSport hari ini dari Premier League Sejumlah laga seru tersaji pada Sabtu malam Dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya untuk Anda Bentar itu dalam lanjutan pertandingan Premier League pekan ke-16 Masing-masing tim sudah menyiapkan berbagai macam latihan untuk memberikan hasil yang terbaik Berikut prediksi pertandingannya yang sudah kami rangkum untuk Anda Landang Arsenal Declan Rice dipuji legenda Liverpool sebagai pembelian tersukses di Premier League pada musim ini Declan Rice berhasil menang secara dramatis atas Luton Town dan menjutan Premier League pada Rabu lalu Berhali ke Liga Italia, Juventus sukses mengalahkan juara bertahan Napoli dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Serie A 2023-2024 Berikut hasil pertandingannya untuk Anda Selanjutnya dari Bundesliga, bertandang ke markas Eintracht Frankfurt, Bayern München dipaksa menelan pil pahit Secara mengejutkan dirotan tumbang dengan skor telah 1-5 Berhali ke Liga Spanyol, Getafe sukses mengalahkan Valencia dengan skor 1-0 Sementara Real Madrid ditahan imbang 1-1 saat melawan Real Betis Berikut informasinya Mojibadi segera scan ulang frekuensi pada TV ataupun setoboks Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji Jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih memiliki informasi dari hasil pertandingan BRI Liga 1 2023-2024 Mojisport segera kembali Sejumlah pertandingan BRI Liga 1 2023-2024 telah tersaji pada Sabtu kemarin Berikut hasil pertandingannya untuk Anda Dalam pertandingan kontra Barito Putra di Gelora Banggalan, Madura Penyerang baru Madura United, Dalberto Bello, tengah dalam kepercayaan diri tinggi Lagangan berlangsung pada minggu sore ini diperkirakan menjadi debut pemain asal berhasil tersebut Sementara itu, Persis Solo bakal menantang Arema FC di Stadon Kapten Iwayandipta Ganyar Bali pada Senin esok Laga di Pekan ke-22 BRI Liga 1 tersebut bakal jadi debut bagi pemain asal Jepang Shouyabamoto bersama Persis Solo Ya Mojibadi jangan kemana-mana karena setelah berikut ini Mojisport masih akan kembali dengan informasi seputar Grand Final Livoli Divisi Utama 2023 Tetaplah di Mojisport Kembali lagi di Mojisport Yang Mojisibadi berakhir sudah pertandingan Livoli Divisi Utama 2023 Sektor Putri yang berlangsung di Gor Joyabaya, Kediri, Jawa Timur Resik Petrokimia Pupuk Indonesia berhasil menjadi juara pertama usai menundukkan TNIAU 3-0 Namun yang tidak kalah seru pertandingan perebutan juara ketiga antara TNIAL melawan Popsifo Polwan yang sukses dimenangkan TNIAL Dari 8 tim hingga akhirnya sampai ke babak final untuk Livoli Divisi Utama Kategori Putri Kemarin kita sudah menyaksikan laga memperbutkan peringkat ketiga serta posisi juara dari Kategori Putri Dan pada pertandingan memperbutkan posisi ketiga antara Popsifo Polwan melawan TNIAL berlangsung cukup sengit karena Popsifo Polwan terus memberikan perlawanan Namun TNIAL lah yang berhasil meraih peringkat ketiga setelah menang 3-1 Dan untuk babak final antara TNIAU melawan Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia berhasil diborong oleh Petrokimia Gresik yang langsung melibas TNIAU 0-3 Dengan skor 21-25, 23-25, 16-25 Dan Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia pun berhasil keluar sebagai pemenang dari Livoli Divisi Utama 2023 Kategori Putri Kalau kemarin kita sudah menyaksikan hasil dari Kategori Putri Maka hari ini kita akan menjadi saksi dari juara Livoli Divisi Utama 2023 untuk Kategori Putra Namun sebelumnya kita akan menyaksikan dulu nih Laga memperbutkan posisi ketiga antara Indomaret melawan PDAM Tirta Bagasasi Bekasi di jam setengah 4 sore Dan selanjutnya setelah itu di jam setengah 7 malam nanti kita akan menyaksikan final match dari Lavani Dan juga Bin Pasundan, bingung banget sih siapa yang akan menjadi juara karena kedua tim ini sama-sama kuat Makanya jangan sampai kelewatan ya Mojibadi Tapi kalau misalkan Mojibadi kelewatan keseruan dari pertandingan Livoli Divisi Utama 2023 Kalian bisa cek highlight-nya di Youtube kita di moji.social Dan jangan lupa juga untuk update informasi dan juga jadwal mengenai Livoli Divisi Utama 2023 di Instagram kita di atmoji.social Informasi lainnya Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi Kini menata posisi tiga besar kelasemen Liga Voli Putri Korea 2023-2024 Usai menggilas AI Papers Red Sparks sukses mengalahkan AI Papers dengan skor akhir 3-1 Ya Mojibadi, saya masih punya beragam berita olahraga terupdate lainnya hanya di Mojispore Jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami di Mojispore Terima kasih Anda masih bersama kami di Mojispore Dalam lanjutan NBA 2023-2024, Oklahoma City Thunder menang tipis atas Golden State Warriors melalui babak overtime Sementara di laga lainnya Detroit Pistons di babak Orlando Magic 91-123 Selanjutnya dalam kejuaraan bulu tangkis Gua Hati Masters 2023, dua tunggal putra Indonesia Yohanes South Marcelino dan Alfie Wijaya Karulo Pompak beraih kemenangan sekaligus memastikan diri lolos ke final setelah masing-masing menumpangkan lawan dari Malaysia Pembalap yang masih berusia 15 tahun, Veda Ega Pratama menunjukkan kipranya diajak internasional dengan menjuarai Asia Talent Cup 2023 Veda diproyeksikan untuk promosi ke level yang lebih tinggi yakni MotoGP Dona Sports sebagai promotor MotoGP membatalkan kontrak dengan kriptodata RNF MotoGP Team Kini track house racing mengambil alih tim satelit Aprilia dan akan mulai mengaspal di MotoGP pada Februari 2024 Kita balik ke informasi selanjutnya Peringkat petenis 22 kali Grand Slam Rafael Nadal merosot jauh akibat cedera panjang yang dialaminya Peringkat petenis Indonesia Mohamad Rifqi Fitriadi pun menyalip jauh di atasnya Moji Badi jangan lewatkan Grand Final Livoli Divisi Utama 2023 Sektor Putra Hari ini mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Live and Exclusive hanya di Moji dan juga video Di Moji Badi penyebaran COVID-19 di Indonesia kembali meningkat Nah untuk Moji Badi yang belum vaksin booster langsung saja datang ke fasilitas kesehatan terdekat Dan jangan lupa lakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum makan Mengonsumsi makanan yang sehat, istirahat cukup dan pastinya sempatkan untuk berolah raga Dan usai sudah jumpa kita dalam Moji Sport kali ini Saya Dorvidyadi pamit penuh diri Kita jumpa lagi dalam Moji Sport berikutnya Tentunya hanya di Moji Seru banget It's Moji